Intro Hari ini saya akan berbicara tentang seorang tokoh utama dalam filsafat analitik yang seringkali digelari orang Amerika yang paling anti Amerika dan orang Yahudi yang paling anti Yahudi Ia semula tinggal di Eropa Tetapi kemudian ia melarikan diri bersama orang tuanya ke Amerika Serikat dan tinggal di Philadelphia dari keluarga intelektual Dan orang ini menunjukkan kecerdasannya sejak kecil Pada usia 27 tahunan Ia lulus sebagai doktor di dalam kajian linguistik dalam teorinya yang terkenal sebagai teori transformational grammar Kemudian pada tahun yang sama ia diangkat sebagai guru besar di universitasnya Namanya Noam Chomsky Tapi Chomsky bukan hanya seorang linguis bukan saja seorang ilmuwan bukan saja seorang psikolog pada saat yang sama Ia juga seorang aktivis politik dan saya bisa menyebutnya ia juga seorang ahli komunikasi yang sangat P.A.W. Sekarang ia sudah berusia 84 tahun dan masih hidup di tengah-tengah dunia akademis dia menjadi ikon yang paling utama yang tema-tema perjuangannya ialah menentang proses penindasan dari kaum kapitalis melalui media masa Chomsky mengembukakan dan saya akan bercerita tentang teori Chomsky yang paling elementer yang diarumuskan dalam bukunya Manufacturing Consents bagaimana persetujuan masyarakat bisa diarahkan dengan menggunakan media bagaimana masyarakat bisa direkayasa untuk menerima semua berita yang disajikan oleh media masa sehingga kata Manufacturing Consents sering diselewengkan menjadi Manufacturing Contents bagaimana kita merekayasa isi media demi kepentingan-kepentingan para penguasa sebagai sebuah anekdot kecil mungkin kalau tidak salah saya kira-kira tahun yang lalu Hugo Saves berbicara di PBB dan pada akhir pembicaraannya ia membawa buku Noam Chomsky tentang hegemoni dan dengan memperlihatkan buku itu dimimbar ia berkata semua pemimpin negara harus membaca buku Noam Chomsky karena mereka akan mengerti bagaimana negara itu menjadi korban penindasan kaum kapitalis internasional yang diatasnya adalah Amerika kemudian Hugo Saves yang sekarang sudah meninggal dunia berkata saya menyesal sekali bahwa selama hidupnya saya tidak pernah berjumpa dengan Chomsky pada waktu itu mungkin Chomsky sedang mendengarkan pembicaraannya di PBB ini menjadi cemohan orang banyak Hugo Saves meminta para pemimpin dunia di majelis PBB untuk belajar dari Noam Chomsky apa sebetulnya yang bisa dipelajari oleh pemimpin dunia dari Noam Chomsky pertama bahwa dunia sekarang dikuasai oleh media masa bahwa kita memandang dunia sekarang melalui media masa dan media masa berada di bawah kendali kepentingan dua kelompok besar satu kepentingan kelompok pemerintah yang berkuasa dan kedua kepentingan ekonomi dari big business nah sekarang kita di dunia memandang dunia berdasarkan petunjuk dari pemerintah dan kelompok big business yang menarik kata dia kata Chomsky ialah kita merasa bahwa kita sekarang ini mengambil keputusan sendiri padahal keputusan itu secara tidak sadar ditentukan oleh media masa yang mereka baca jadi Chomsky mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersifat kritis terhadap media masa bahwa kita harus menggunakan akal sehat kita dan mencari sumber-sumber lain second opinion daripada mengikuti apa yang sekarang menjadi tren dalam media masa terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati